Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan sedikit berbagi tutorial tentang instalasi SAM yang digunakan nanti untuk mode offline dalam beta membuat atau mengaplikasikan suatu aplikasi secara offline jadi fungsi dari SAM itu adalah nanti server akan berdiri sendiri tidak terkoneksi dengan internet jadi prinsip dasarnya kita menjalankan aplikasi yang harusnya itu sistemnya online tapi menjadi offline nah yang diperlukan adalah beberapa aplikasi yaitu utamanya disini saya pakai SAM mungkin bisa pakai WAM, server, atau yang lainnya itu banyak sekali nah, langkah pertama kita harus tahu terlebih dahulu sistem byte ya, sistem bit yang ada di dalam operating system kita nah, disini saya pakai Windows 7 sudah pemangkupan lightshot oke, disini untuk fitur yang ada saya menggunakan sistem Windows 7 ya jadi disini dulu oke oke, disini sudah terlihat saya menggunakan Windows 7 Ultimate sampai spec 1 terus bit dari sistem saya adalah nah, ini spesifikasinya spesifikasinya adalah menggunakan prosesor 4i3 2GHz i36006 dengan install memorinya adalah 8GB yang utama dan terpenting adalah sebenarnya ini sistem type-nya jadi, bit untuk operating system Windows 7 saya menggunakan 6-4 bit karena ini nanti akan berkaitan jadi, antara sistem operasi dengan sistem aplikasi yang dipakai sebenarnya harus match harus sama oke, cukup setelah itu kita mulai teknik penginstalannya oke, disini ada beberapa menu sum installan sum jadi ada jenis modelnya ya jadi versinya nah, disini untuk yang terbaru ada silahkan download di situs sum ini disini saya pakai sum window x64 7130 disini ada versi zip dan versi application oke, kita mulai di 2 kali aplikasi sum nah, usahakan untuk menginstal SAM dalam kondisi tidak terkoneksi ke internet jadi, biar tidak terlalu lama prosesnya oke, setelah itu kita next nah, hal yang perlu di checklist ini dalam status default di biarkan saja yang utama adalah Apache nanti kita bicara tentang server Apache MySQL nah, ini menunya di server ada Apache MySQL KTP TP server Mercury MySQL dan Tomcat tapi di untuk tutorial nanti kita membangun learning kami lho jadi nanti kita hanya membutuhkan Apache dan MySQL nya saja itu nah, langkah selanjutnya kita next nah, disini default penginstalan sudah di folder C ya pt2 slash SAM nah, taruh jadi kita rubah saya akan karena disini ada 2 partisi ya C dan D jadi, saya akan masukkan ke data saya akan buat folder dulu SAM setelah itu baru saya next next oke, ini dalam proses installing nah, ini yang saya bilang harus dalam posisi tidak terkoneksi ke internet jadi, dia akan mengarahkan ke bitnami.com nya jadi tinggal saja kalau cuma seperti ini seperti ini seperti menu proses install nya oke, mungkin agak lama karena laptop saya saya tidak jadul atau mungkin sudah terlalu banyak aplikasi yang tertanam oke, sembari menunggu installer kita siapkan master ya master aplikasi e-learning nya jadi untuk master aplikasi e-learning kamilo itu bisa di download di kita lihat kamilo nah ini ada beberapa oke, kita lihat kamilo urq.n slash download nanti di sini teman-teman sekalian akan diberikan fitur-fitur nya jadi ini ada LMS kamilo 10 versi PHP 5.6x dan LMS 1 versi 1 dan 11.10 untuk PHP 7.0x or later nah nanti ini berkaitan dengan sem nya jadi di PHP ini nanti di bahasa PHP nya coding PHP nya nanti harus sama jadi ketika itu tidak sama nantinya bisa menyebabkan tidak ada kesinambungan antara base coding dengan server jadi tidak akan biasanya akan timbul error kita lihat di menu nah disini 7.1 ini 7.1 jadi ini kalau teman-teman ingin download langsung di sitenya kamilo kalau saya konsolid seperti ini jadi kamilo itu adalah learning dan collaboration software jadi base nya gratis jadi disini ada kalau kita ingin mengembangkan kita bisa mengembangkan sebenarnya baik secara open maupun online sebenarnya LMS berarti disini adalah learning management system selesai terus untuk kebutuhan aplikasi saya pilih cuma sum ya jadi tidak ada tambahan aplikasi lain untuk untuk prinsip dari learning ini nanti bisa teman-teman baca di powerpoint yang saya tampilkan jadi itu hanya sifat pengetahuan secara umum saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys do you want to start the control panel now finish ini checklist terlebih dahulu finish disini ada language jadi default kita pakai english ya save ini tampilannya dan kita terinstall disini adalah panel control nya ini masih x belum terinstall dan belum stop jadi untuk mengecek silahkan aktifkan browser setelah itu ketik di atas localhost nah default dari same itu adalah 80 sebetulnya port nya nah disini iis 7 ini berarti tidak menemukan default nya kalau kita lihat kita start disini ada PID dan port ini kita start nah untuk meskipun bisa jalan statusnya tapi belum terinstall jadi kita harus menginstall terlebih dahulu dengan cara checklist dulu fps install apaca service yes oke sudah sukses keterangan di bawah terus mysql jadi ini yang kita butuhkan untuk desain control panel nya adalah apaca server nya modul apaca dan juga modul mysql nah ini sudah terinstall sekarang kita coba untuk apaca server kita start nah disini ketika ini berlabel merah ini berarti ada problem nya nah kita cermati disini port 80 in use unable to open process berarti disini untuk port default yang harusnya same pakai itu di port 80 ini sudah dipakai untuk aplikasi yang lain jadi kita harus merubah nah cara merubahnya adalah masuk ke menu config tapi kalau misalkan di start disini setelah di install dan di start tidak tidak ada label merah berarti same sudah berjalan dengan normal jadi default port nya adalah 80 memang port 80 dan 443 ss card jadi kalau misalkan disini error seperti ini ini hanya error dikarenakan port tersebut itu sudah digunakan oleh aplikasi yang lain nah solusinya adalah kita harus merubah port 80 ini menjadi port default port yang lain jadi untuk menjalankan localhost nah caranya adalah dengan kita masuk ke menu config setelah menu config nanti masuk ke apache httpd configuration nah tampilannya akan seperti ini setelah itu supaya cepat yang kita rubah cuma satu hanya port nya saja itu berarti kita tekan tombol ctrl f ini kalau misalkan terjadi error port nya sudah dipakai kalau tidak error tidak usah nah di sampel saya karena port 80 sudah dipakai berarti saya harus merubah port yang dicari adalah listen bagi yang teman-teman nanti error pada saat kita coba listening disini akan mengarahkan kita listen aja listen listen tidak ada sorry disini ini defaultnya ada di 80 nah ini kita ganti menjadi 82 misalkan kita ganti jadi 82 setelah setelah itu kita close set kita jalankan ulang ini udah jalan ide nya 7812 sportnya dan 82 setelah itu ada potensinya nama tiga sedang sama skillnya kita start ya ada di 394 dengan port default 3306 sampai batas ini tuh saja kita coba localhost kita ketek lagi kalau kalau default berarti di sini adalah 80 ya tidak ada masalah kendaraan di port ya harusnya tampil di port 80 nah kalau kita ubah port menggunakan 82 nah ini berarti Sam sudah berjalan ini kita baru menginstall aplikasi server offline nya sini kita pakai contoh same ya Nah setelah itu eh saya pikir untuk 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 apa setelah itu sudah oke berjalan satu kita cek phpmaadmin nya masih sama localhost 8.280 slash phpmaadmin ini juga sudah berjalan pada batas instalasi kita yang pertama untuk localhost ini eh maaf untuk same ini sudah tidak ada kendaraan jadi perlu dicermati port defaultnya ada 80 disini saya karena ada kendaraan di port 80 dan digunakan maka tidak bisa dipakai maka saya ubah ke port 82 jadi di tutorial video yang ada ketika bapak ibu menginstall teman-teman menginstall di port default setelah selesai kok localhost 280 sudah tampil tampilannya seperti ini nah cuman disininya bukan 82 tapi 80 dulu kalau sudah tampil seperti ini berarti sudah terinstall dan sudah berjalan tuh untuk tutorial penginstallan Sam jadi fungsi Sam ini nanti untuk menjalankan aplikasinya jadi servernya berdiri secara offline tidak secara online mungkin itu dulu dari saya ini dari tabik walidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh